Intro Sahabat kece, ketua umum PSSI, Muhammad Iryawan memastikan perhelatan kompetisi Liga 1 2022-2023 akan dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan Senin 3 Oktober 2022 Iya, dunia sepak bola Indonesia tengah berduka Hal ini tak lepas dari tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur Insiden tragis memang terjadi di pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 yang mempertemukan Tuan Rumah Arema FC menjamu Persebaya Surabaya Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 1 Oktober 2022 malam dimenangi oleh tim tamu dengan skor 2-3 Selepas laga inilah petaka mulai terjadi dimana kelompok supporter Arema merasak ke dalam lapangan dan akhirnya terlibat gesekan dengan pihak keamanan Pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribun dan membuat supporter berlari Nahas pintu stadion tertutup dan membuat penonton di tribun terinjak dan sesak nafas Iya, setidaknya 125 korban meninggal dunia karena tragedi ini Data total yang meninggal di Kanjuruhan Simpansiur Menurut Kapolri, data terbaru total korban meninggal dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang adalah sebanyak 125 jiwa Saat ini data terakhir hasil pengecekan verifikasi BINKES jumlahnya 125 tadi 128 karena ada tercatat ganda Kemudian tentunya kami lakukan langkah-langkah lanjutan dengan tim DVI Kemudian tim penyidik melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menginvestigasi secara tuntas dan nanti hasilnya kita sampaikan ke seluruh masyarakat Kata Sigit, saat jumpa pers di Malang, Jawa Timur, Minggu 2 Oktober malam Dan kini untuk sementara PSSI menghentikan roda kompetisi Liga 1 hingga waktu yang tidak ditentukan Untuk sementara kompetisi Liga 1 2022-2023, kami hentikan hingga waktu yang tidak ditentukan Ucap Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Tak hanya itu, Iryawan juga memberikan hukuman kepada Arema FC dengan hukuman tidak bisa menjadi tuan rumah di sisa kompetisi Liga 1 2022-2023 Selain itu, tim Arema FC dilarang menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi musim ini Kata Muhammad Iryawan Untuk menindak lanjuti peristiwa kelam di Stadion Kanjuruhan, tim investigasi mulai bergerak Tentu menjadi evaluasi PSSI Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi Kami juga langsung membentuk tim investigasi untuk insiden ini Tim sudah bekerja mulai hari ini Tutup Iryawan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!